Halo Cing Bunian Baru-baru ini, GYP Entertainment selaku agensi dari Day6 perlahan telah menghapus jejak Jay dari berbagai foto grup Day6 Sebelumnya diketahui bahwa pada tanggal 1 Januari 2022 lalu Jay mengumumkan bahwa dirinya akan melakukan hiatus dari berbagai kegiatan dari Day6 Namun, hal yang berbeda disampaikan oleh GYP Entertainment yang mengumumkan bahwa kontrak mereka dengan Jay telah berakhir pada 31 Desember 2021 lalu dan tak lagi menjadi anggota dari Day6 Pernyataan yang berbeda dari Jay dan GYP Entertainment ini masih menimbulkan berbagai pertanyaan dari penggemar tentang alasan sebenarnya Jay hengkang dari Day6 Menyusul kabar tersebut, baru-baru ini para penggemar Day6 telah menemukan bahwa foto sampul halaman resmi Day6 di platform musik Spotify kini telah menampilkan 4 anggota saja yaitu Wonpil, Yongkai, Do-Woon, dan Sung Jin Selain keluarnya Jay dari Day6, penyanyi yang juga penulis lagu tersebut sempat tersangkut kontroversi dengan sahabatnya yaitu Jamie Menyebutkan idol wanita tersebut dengan kata kasar secara tak langsung Namun, masalah tersebut diselesaikan dengan kepala dingin oleh kedua belah pihak serta telah dimaafkan oleh Jamie Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!